Selain melakukan pemangkasan, ULPPLN Cabang Sambas mencoba mensosialisasikan pelarangan bermain layangan yang menggunakan kawat karena membahayakan. Pejabat Kepala K3L ULPPLN Cabang Sambas, Supriyatna mengingatkan kepada pemain layangan untuk berhati-hati dan tidak menggunakan kawat, karena selain membahayakan orang lain, juga membahayakan diri sendiri. Bagi teman-teman yang bermain layang-layang menggunakan kawat khususnya, karena itu bisa membahayakan dan juga bisa mengganggu sistem PLN. Supriyatna melanjutkan, PLN tidak bisa melakukan pelarangan karena hal ini berkaitan dengan fobi masyarakat, yang hanya bisa menghimbau agar bermain tidak menggunakan kawat yang secara langsung bisa membuat kerusakan jaringan listrik PLN.